Sebanyak 6.545 calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri mengikuti UTBK di Universitas Udayana Bali pada selasa 17 Mei. UTBK Unut dibagi menjadi tiga tempat, yakni di Kampus Sudirman Denpasar, Kampus Jalan Polonias, dan Kampus Bukit Cimbaran. Ketika ditemui Raimaya Temaja, selaku wakil rektor bidang akademik Unut, mengatakan UTBK ini dilangsungkan di 23 lokasi. 8 di Kampus Denpasar, dan sisanya Kampus Bukit Cimbaran. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Niluh Putusri Wahyun yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Sari. Oke, baik. Terima kasih, Firda, untuk waktunya. Jadi untuk Tribunaris, kebetulan hari ini di Bali sedang berlangsung UTBK atau ujian tulis berbasis komputer yang sedang diikuti oleh ribuan mahasiswa yang akan mendaftarkan dirinya untuk menelanjutkan jenjah pendidikan perkuliahan di PTN atau Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kalau untuk di Denpasar sendiri atau di Badung, terdapat dua perguruan tinggi negeri yang ada, yakni Universitas Udayana dan juga Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar. Nah, untuk di ISI Denpasar sendiri, sejumlah 230 orang untuk hari ini mengikuti UTBK ini yang dibagi menjadi dua sesi. Nah, sebelumnya, total dari seluruh calon mahasiswa pegawai tinggi, maksud saya, mahasiswa perguruan tinggi negeri yang melakukan presiden pasar sebanyak 3.660 orang. Nah, ini akan dibagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama yang berlangsung pada hari ini sampai tanggal 23 Mei, sedangkan gelombang kedua berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 3 Juni. Nah, tadi dari pemantauan saya, UTBK ini berlangsung dengan cukup tertib dan juga dengan protokol kesehatan yang ketat dari panitia maupun dari peserta yang mengikuti UTBK ini. Sementara itu, untuk di UNUD sendiri, tadi saya mengunjungi UTBK yang berlangsung di gedung kampus Jalan Sudirman, di mana diikuti sebanyak 245 orang per hari ini dan juga dibagi menjadi dua sesi. Nah, sebelum para calon mahasiswa perguruan tinggi negeri ini memulai tesnya, ia melakukan scan peduli lindungi sebelum memasuki ruangan dan juga melakukan protokol kesehatan lainnya seperti memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain dengan peserta lainnya. Nah, ketika saya menemui Rai Maya Temaja, selaku wakil rektor bidang akademik Universitas Udayana, UTBK ini berlangsung di 23 lokasi, di mana 8 di antaranya berlangsung di kampus Udayana Denpasar dan sisanya di kampus Udayana yang berlokasi di Jimbaran. Nah, selama 7 hari itu nantinya akan ada 14 sesi yang dibagi menjadi sesi pagi dan sesi siang, untuk memfasilitasi kurang lebih 6.000 pendaftar yang akan melakukan UTBK di Universitas Udayana. Jadi, para calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri ini bukan hanya mendaftarkan diri di Universitas Udayana dan juga diisi, namun juga ada yang mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri lainnya, namun tes atau seleksi UTBK-nya itu dilangsungkan diisi dan juga diurut. Itu saja, Firda. Baik, terima kasih Regen Sari dari Tribun Bali atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!